Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah balik lagi nih sama aku Renewati Jadi di vlog kali ini tuh aku mau ngajak teman-teman panen-panen lagi Dan kebetulan hari ini aku lagi di kebun Jadi buah yang aku mau panen hari ini tuh adalah buah terong kuning Jadi buah terong kuning Jadi aku juga sempat vlogin di vlog Kalau gak salah di vlog yang panen buah pare itu Jadi aku sempat vlogin disitu Tapi itu cuma sekilas gitu Cuma menjelaskan sedikit tentang ketorong itu Jadi buat teman-teman yang belum tonton videonya Aku akan masukin linknya nanti di bawah Jadi teman-teman klik aja linknya Kalau teman-teman mau nonton Oh iya jadi hari ini tuh aku mau panen buah terong kuning Jadi gimana ya Hari ini tuh sebenarnya aku tuh kayak bingung banget mau ngapain Gak tau mau ngapain Jadi di rumah tuh cuma sekedar buka hp Dan jujur aku bingung banget hari ini mau ngapain Dan gabut banget Jadi aku kayak memutuskan untuk pergi ke kebun gitu Jadi tadi nih aku mau ngajak ama sih Tapi ama kebetulan pergi Pergi sama pamanku gitu Jadi aku hari ini tuh berdua sama adik aku yang cewek gitu Jadi hari ini tuh aku kayak mengajak dia buat Ayo pak kita ke kebun yuk Kita nyari apa yang mesti dimakan Dan buat ngelangi stress juga gitu Jadi maklumnya lah namanya kita orang desa Kalau kita mau melepaskan beban pikiran Beban hidup itu ya di kebun Kalau gak di kebun ya di pantai gitu Jadi hari ini tuh aku mau petik terong kuning Jadi tapi sebelum itu Aku tadi udah sempat panen juga daun kelor Daun kelor banyak banget dan segar-segar banget Oh iya Tapi yang bikin aku kayak Reni gitu Dasar Reni gitu Kenapa aku bilang kayak gitu Karena tadi aku sempat metiknya itu di dua pohon gitu Jadi pohon yang pertama itu sempat tinggi banget Pohonnya jadi pohon kelornya lumayan tinggi Kenapa aku bilang lumayan tinggi Karena kita butuh perjuangan gitu buat metikinnya Tapi di pohon yang kedua ternyata deh Pohonnya tuh kayak pendek banget gitu Ya Allah ngapain aku ngapain aku udah tadi disana gitu Capek-capek kayak gitu Padahal ada pohon yang bener-bener pendek banget gitu Jadi ini dia pohonnya Ini tuh masih bisa dijangkau pake tangan gitu Tinggal kita tarik sedikit Dan kita udah dapet ujungnya gitu loh Makanya aku kayak Reni Reni Kenapa kamu gak dari tadi aja kesini gitu loh Kan lucu banget gitu Tapi gak apa-apa lah Namanya gitu Kalau kita Ya seperti yang aku bilang di vlog sebelumnya Kalau kita metik sesuatu yang liar-liarnya Kita harus siap untuk Apa ya Melewati prosesnya gitu Aduh sampah Basak apa sih garing banget Oke kita langsung aja ke panennya Tapi aku gak petik daun kelor ini Karena daun kelor tadi udah aku petikin Jadi aku gak sempat vlogin gitu Tapi aku akan langsung aja nge-vlog panen Terong ungu Eh bukan terong ungu Terong kuning gitu Aku suka keliru sari Jadi kita langsung aja Oh iya Sebenernya kalo kelor apa itu Sebenernya banyak banget ya Di pasar Di apa Di warung-warung gitu Banyak banget Cuma beda Kesannya kita metik sendiri sama beli gitu Sebenernya gak Sebenernya harganya 2000 sih Kalo kita beli di pasar dimana gitu Cuma kan kalo kita petik sendiri tuh Kayak lebih puas ya Pertama kita dapet yang seger-seger Dan yang kedua kita dapet banyak banget gitu Dan kita bisa milih mana yang kita mau ambil gitu Jadi aku tuh sukanya tuh yang kayak Kalo bahkan daun-daun ya Daun kelornya tuh Yang sedikit kayak lebar-lebar gitu Juga aku kayak puas banget Metikin kalo yang lebar-lebar kayak gitu Makanya kalo daun kelor apa itu lebih Kalo kebun Dan kebetulan juga Pergi kebun tuh kayak sesuatu yang menurut aku ya Kalo menurut aku pribadi tuh kayak Happy gitu Juga kalo aku lagi ada di kebun Lagi ada di pantai tuh kayak Rasanya aku tenang Tenang happy gitu Begitu Beda-beda orangnya Kalo aku sih gitu Jadi kalo Di kebun tuh kayak lebih Lebih relax aja rasanya Oke kita langsung aja panennya Jadi ini dia terongnya Aku kasih liat temen-temen dulu ya Jadi ini dia terongnya Jadi aku sih Mungkin menurut temen-temen Mungkin ada yang bilang Ini gak bisa dimakan Ada Tapi ini jelas bisa dimakan ya Bukan gak bisa dimakan Dan gak mengandung racun sama sekali gitu Disini sih banyak sih Tapi aku masih nge-vlogin yang ini dulu Ini tuh terongnya tuh enak banget Ini tuh biasanya kalo inak Di rumah itu biasanya tuh Dibikin buat ulek sambal terasi Terus ini dibersihin Terus diiris-iris gitu Langsung dimakan gitu Di ulek sambal terasi Itu kayak enak banget Ntar deh aku Insyaallah kalo seandainya aku sempet vlogin Aku akan vlogin pas bikin ininya Nah temen-temen Jadi ini dia terong kuningnya kemarin Jadi kita mau olah sekarang Dan sekarang mau diiris-iris dulu Jadi ntar kalo udah selesai diiris Aku akan kasih liat temen-temen lagi Nah temen-temen Jadi ini dia hasilnya Ini udah diiris ya Jadi ini tinggal diperas Pake garam Jadi aku langsung aja peras Oke stay tune terus Nah jadi ini dia temen-temen Jadi ini dia Yang udah dibersihin tadi Jadi ini udah dibersihin Pake garam Jadi harus bener-bener dibersihin Diperas Pokoknya sampe bener-bener bersih Jadi ini dia udah bersih Jadi kita tinggal langsung aja Bikin bumbunya Jadi bumbunya itu udah ada cabai Tomat Terasi Garam Icin sama satu lagi Gula itu aja sih Nanti tuh kalo udah janti bumbunya Jadi ini tinggal dituangin aja Tinggal disampurin Mau diaduk Pake tangan Pake sendok Apapun itu Yang penting yang jelas rata ya Kalo udah rata Ya jadi sudah gitu Simple sih Sudah tenggal diaduk Cicip ya Sudah Sudah Pas Yummy Jadi kita langsung aja panennya Nah jadi kita langsung aja Dan kebetulan Ini tuh torongnya tuh Kayak gede-gede banget gitu loh Gitu loh Aku suka banget Kalo ada yang panen-panen Yang gede-gede kayak gini Karena kayak puas banget gitu Apa-apa sih Aku tuh kalo panen Semang banget Yang lebih gede-gede gitu Dari kalian yang kecil-kecil Karena kalo yang kecil-kecil pertama Kita capek buat mirisnya Karena ini harus diiris juga ya Harus dibersihin Pake Garam pula Dan Pokoknya harus bersih banget tuh Karena kalo gak basih Ini nanti kesannya pahit gitu Karena tulangnya pahit banget Tapi kalo yang muda-muda kayak gini tuh Yang muda kayak gini ya Aku potong dulu Yang muda kayak gini tuh Jujur itu enak banget Dicampur Kelor Jadi direbus Dicampur kelor tuh enak banget Tapi Kayaknya gak ada deh Ada sih Cuma sedikit gitu Tapi kita gak usah lah Metikinnya kayak gini Jadi kita fokus aja Metikin yang Kuning kayak gini Eh jatuh Kita mau fokus Metikin yang kuning kayak gini Dan yang gede-gede Ya udah enak Kita iris Ntar Oh ya gengs Jadi aku mau kayak Mau cerita gitu Temen-temen Jadi kebetulan Beberapa minggu yang lalu Hutan ini Bukan hutan ya Kebun ini Sempat kebakaran besar Jadi besar banget apinya Jadi besar banget apinya Sampai beberapa pemadam kebakaran tuh dateng Enggak tau sih Berapa pemadam kebakarannya Yang penting Pemadam kebakaran tuh dateng Dan kebakaran tuh Sampai atas-atas tower sana gitu Tower di atas sana Jadi disana tuh ada tower Banyak banget tower sih disini Tapi disini tuh yang di dekat api tuh Ada dua tower Dan hampir Bukan hampir lagi Nyampe tower itu Teman-teman Tapi syukurnya Enggak terjadi apa-apa sih Cuma Apinya tuh kayak naik banget Terus itu besar banget Dan apa ya Aku bilang Aku gak tau sih Penyebab kebakarannya apa Tapi kata orang sih rokok ya Karena rokok Putung rokok gitu Cuma sampai atas gitu Kebakarannya Terus Kayak gimana Aku disuruh pergi Ayolah nih kamu pergi Lihat kebun sana Kan kebun aku disini juga ya Lihat disana Siapa tau rumah Kebun kebakaran gitu kan Ikut kebakar Terus tuh Aku gak berani dateng juga Aku gak berani dateng Karena aku sempet trauma banget Sama api Kenapa aku bilang trauma Bukan trauma Bagaimana-gimana gitu Aku gak terlalu takut sih Sama api yang kecil-kecil Cuma Kalau ngeliat api yang gede Misalnya Jangan deh api yang gede-gede banget Kalau bakar sampah Itu jurnya Kalau bakar sampah Ada angin sedikit Kayak aku Daktik-daktik-daktik-daktik gitu Karena dulu Tahun 2011 gitu Rumah aku sempet kebakaran gitu Jadi satu komplek Itu kebakaran gitu Teman-teman Jadi satu komplek kebakaran Dan disitu Waktu itu Aku masih kelas 5 SD Jadi waktu itu Aku masih kelas 5 SD 2011 Aku kelas 5 SD Terus Kebakarannya itu itu hebat banget itu ngabisin delapan rumah temen-temen jadi delapan rumah tuh kayak aku sih enggak enggak memperhitung ke rumahnya tapi apinya tuh gede banget dan kebetulan waktu itu aku kelas 5 SD hari Kamis itu hari Kamis aku kan hajam sekolah waktu hari sekolah cuma waktu itu aku sama adik aku yang cowok aku punya adik yang cowok yang sampir seumuran sama aku yang beda 12 tahun sama dia jadi waktu itu aku tuh kayak bilang ke orangtuaku gitu ke Inak gitu Inak hari ini aku enggak sekolah deh gitu kan aku enggak sekolah aku mau sharing ya menceritakan gitu sama teman-teman sambil kayak manen ini ini hari aku enggak sekolah ya aku bilang gitu sebenarnya aku dimarahin gitu enggak sekolah kebetulan hari Kamis kan kebetulan hari itu aku juga punya janji gitu sama temen gitu aku punya temen cowok namanya kayak namanya Johan gitu eh dia ngajakin main kartu namanya waktu masih kelas 5 SD masih pikiran aku ya kayak main kartu main kelereng main karet ya gitu-gitu doang kan ya kalau sekarang gadget mah canggih gitu kan 2011 aku mau ngerti apa tentang HP gitu kan nggak ngerti apa-apa gitu terus aku udah janji kan sama temen aku kayak mau main kartu gitu pergilah aku main kartu nih kebetulan aku tuh waktu itu masih bertiga ya aku adik aku yang cowok di bawah aku itu terus sama adik aku yang cewek yang sekarang aku ajak panen gitu terus aku tuh kayak adik aku itu kan yang cewek itu masih kecil banget ya kalau nggak salah waktu itu dia lahir tahun 2005-11 sekitar lima tahunan lah ya sekitar lima tahun umurnya dia tuh sekitar lima enam tahun enam enam tujuh tahun lah enam tujuh tahun gitu umurnya terus pas aku lagi kan adik aku ini belum sekolah nih betul mungkin masih belum waktu sekolah mungkin aku bingung mungkin deh umurnya masih enam tahun mungkin pokoknya belum sekolah yang jelas adik aku yang cewek itu jadi dia tuh masih kayak pulang pergi gitu nih sama Ina kalau pergi ke kebun terus aku tuh kayak Ina aku nggak sekolah ya hari ini lagi sama saden blablabla gitu minta izin itu kayak ekstra banget gitu dan akhirnya diizinin gak sekolah gitu kebetulan hari itu kebetulan banget jadi aku tuh kayak senang banget Oh karena hari ini kesampean gitu pergi main kartunya gitu terus pergilah aku main kartunya aku sama adik aku yang cowok dan adik aku yang cewek yang aku ajak sekarang itu yang nomor tiga itu aku sempet mau eh jangan dah ajak Siti aku bilang kan namanya Siti ya jangan dah ajak Siti soalnya ya nanti dia ganggu gitu kan tapi Siti tuh kayak melas banget ke adik aku yang cowok gitu kan kayak namanya sadin ya aku aku punya cowok-cowok namanya sadin gitu kayak dong ikut gitu kan kasihan banget langsung sadin bilang kayak gini ajak dah kasihan katanya oke fine kita ajak pergilah kita nih kita pergi Oh ya sudah kita pindah tempat dulu ya Nah pas kita udah pergi-pergi apa itu pergi sekitar beberapa beberapa meter dari rumah itu tiba-tiba kayak ada asuk banyak banget asli itu kayak keluar dan disitu aku tuh kebakaran ini bakalan dimana itu gitu kan kita langsung kayak lari gitu dan ternyata di rumah gitu ampun dari situ aku kayak kalau ngeliat api gede tuh kayak langsung Aduh saya langsung setak nafas jujur langsung setak nafas karena ya karena kejadian itu gitu jadi aku itu kayak langsung setak nafas kalau tadi besar makanya kemarin pas diajak bukan diajak pasti suruh ke kebun ngeliat ngeliat rumah kebun itu aku nggak berani gitu nggak berani karena aku takut jujur setanapas tuh kalau tapi gede kalau aku lewat trauma banget gitu ngeliat api besar apalagi posisinya tuh di rumah sendiri gitu Oh ya sekarang mendung jadi muka aku sedikit gelap nggak papa Oke ini banyak nih besar-besar Aduh ya gitulah cerita hidupku yang sedikit aku sampaikan kepada temen-temen jadi gitu jadi aku tuh kayak disini waktu kebakaran tuh kayak apinya sampai naik-naik gitu aku kasih lihat temen-temen ya Nah jadi apinya tuh sampai naik-naik jadi kemarin itu sekarang sih udah nggak terlalu kelihatan ya karena udah berapa hari ini hujan terus sih sekarang juga menung gitu jadi apinya bukan api sih bekasnya sampai atas sana temen-temen sampai atas sana dan sampai tobor sana sampai tobor sana jujur aduh makanya aku tuh kayak orang rumah tuh semuanya pada lari ke kebun gitu kayak makmademin api gitu pakai apa yang bisa dijangkau gitu tapi eh sampai akhirnya datanglah pemadam kebakaran dan aku nggak tahu ceritanya seperti apa kelanjutannya gitu kalau kita api yang mengerikan ya Oke kita langsung tanen saja disini banyak sih nih banyak banget cuma aku akan milihin yang gede-gede aja sih enggak yang kecil-kecil oh itu juga gede-gede tapi nggak papa lah kita ambil yang sini dulu ya jadinya kayaknya cukup kita petiknya segitu enggak ya sekarang aku mau pergi ke kebunku ini aku aja di kebun paman aku ya jadi seperti aku bilang di teman-teman jadi kalau musim panen telah berakhir gitu jadi kebun itu kayak ditinggalin gitu-gitu jadinya eh mau petik daun kelor mau petik apa yang bisa dimakan itu diperbolehkan gitu Hai pagi yang dipagar-pagar ya gitu Emang enggak ada sih larangan istilah karangan khusus yang kayak gimana gitu gitu yang penting kita nggak ngerusak gitu semua yang penting karena kan eh kebunnya akan dipakai untuk bercocok tanam gitu jadi akan setelah musim panas berakhir nanti kalau datang musim hujan kita cocok tanam lagi gitu oke sekarang aku mau ngajak teman-teman ke kebunku aku enggak sih ngevlog waktu itu panen di kebunku juga Oh iya nih pesannya buat teman-teman jadi buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu channel aku dan jangan lupa nyalain loncengnya biar teman-teman itu enggak ketinggalan gitu vlog-vlog aku baik itu mau itu vlog terupdate aku bahkan vlog-vlog sebelum-sebelumnya gitu jadi jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notificationnya Oke kita langsung aja ke kebun nah jadi ini dia kebun aku dan sekarang aku tuh kayak mau petik buah eh bukan buah sih mau petik kemangi jadi tadi ini tuh kayak bilang Ren nanti kalau ke kebun jangan lupa petik kemangi ya buat ditanam di rumah gitu jadi aku mau petik bangi tapi kalau seandainya kemanginya cobi cocok buat ditanam ya kan menurut nggak bisa ya mau nggak mau gitu ini dia kebun aku jadi aku dulu sempat ngevlog ini rumah kebun ya jadi aku kemarin tuh sempat ngevlog juga disini pas aku aku panen buah kacang pendek sama cabai itu aku pernah panen eh pernah panen aku pernah ngevlog disini ya kemanginya sih tua-tua ya pokoknya teman-teman ya nah jadi kemanginya tuh udah tua-tua nggak bisa nggak tahu ini bisa ditanam atau nggak jadi mungkin lebih petik aja nih nih mau saya teman-teman aku waktu itu pernah ngevlog panen buah fare jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku yang ngevlog panen buah fare setelah aku akan selitin sih ya linknya dibawah Oh ini ada buah cabe kita petik merah-merah tuh petik cabe kalau di sini sih ke buah cabe nggak terlalu banyak kita petik apa yang bisa dipetik nggak terlalu banyak sih kalau di sini cuma eh ya bukan nggak terlalu banyak lagi malah pohonnya cuma satu biji pohonnya gitu beda kayak di kebun yang jauh itu banyak banget pohon cabenya kali sana kemarin memang sengaja mau ditanamin pohon cabe semua cuma karena ada bahasa senelter teman-teman gitu gitu enggak 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 nanamin semua gitu nih ada buah pareh ada buah pareh eh sekali lagi buat teman-teman yang belum nonton vlog aku yang panen buah fare ental aku selitin linknya di bawah jadi teman-teman tinggal klik aja udah biar teman-teman tahu video aku yang sebelumnya kita ambil kemari aja itu metek batangnya kalau kamu potong batang ngasih bet mau ditanam di rumah gitu tapi aku enggak tahu sih gimana kita motongnya masa motong dong kita enggak tahu ya tunggu potong aja rendi deh aku nggak bisa entar loh kayaknya kameranya aku taruh dulu bawah eh sebelum itu ini ada satunya mumpung dilihat oleh mataku oh enggak sih lumayan sih buahnya ada gitu ini juga terus ini juga oke oh ya jadi kalau teman-teman penasaran sama benda yang ini jadi ini tuh kayak tempat pembuangan gitu cuma karena kita waktu tinggalnya di kebun jadi ini ditanam di sini gitu jadi buat ngalirin air jadikan itu steng ya itu atap itu atap tuh atapnya tuh kayak airnya terjatuh masuk ke situ selama panjang sih sampai sini cuma karena ya gitu ditinggalin gitu karena kan udah mulai musim panas jadi bukan mulai musim panas gitu jadi kayak terbengkalai gitu jadi airnya nanti kan masuk ke sini gitu ada sih sebenarnya panjang kayak nyambung hampir sini set gitu akhirnya masuk ke sini gitu dan situ bisa full airnya kadang kalau musim kadang HP musim yang sekarang gitu akhirnya masih bisa dibuka enggak sih kalau bisa lu airnya masih banyak teman-teman tuh jadi pas kalau musim tanam mulai gitu mulai datang musim tanam jadi eh airnya bisa dimanfaatin buat apa eh pupukin rumput-rumput ini biar mati gitu gitu jadi bisa dimanfaatin pas musim panas eh pas musim tanam mulai datang gitu kan biasanya kalau musim tanam itu sebelum musim tanam itu kita biasanya kayak bersih-bersih ladang gitu ya nah disitulah rumput-rumputnya mulai disemporong gitu jadi airnya itu sangat berfungsi banget gitu kayaknya cukup deh nih jadi segini kayaknya cukup ya oke inilah sesana kepun kalau seandainya kita lagi kalau musim panas kayak gini ya begini Aduh sorry sorry kalau lagi musim panas kayak gini ya begini ditinggalkan gitu itu kalau udah masuk musim tanam datang lagi buat buat mulai ngebersih-bersihin gitu ini teman-teman jadi sebelumnya aku menghasilkan ya teman-teman jadinya torong ungu ditanam dia tumbuh sendiri sih bukan ditanam jadi dulu tahun yang dua tahun sebelum ini sebelum tahun ini gitu pernah nanam torong kayak gini banyak banget gitu Inak dan tumbuh gitu mungkin ini bibitnya yang jatuh-jatuh gitu ya dan tumbuh dan berbuah itu udah berapa kali kita panen dan buah itu enggak sedikit gitu meskipun satu pohon tapi kadang hampir puas bagus banget gitu kita panennya Oh ya teman-teman jadi sebelum aku pulang aku mau kasih dan ternyata buah parinya banyak banget gitu itu satu-satunya itu tuh sana tapi Allah udah nah gitu udah jadi dia jadi insya Allah nanti kalau anda masih mesin tanam lagi aku pasti akan balik lagi buat ngevlog disini entah itu ngevlog yang tanem jagung ngevlog apa ya ngevlog yang mulai ngebersihin ladang atau apalah itu aku akan pasti buat ngevlog lagi disini gitu nah jadi ngevlogin dulu vlog hari ini jadi buat temen-temen yang suka sama vlog hari ini jangan lupa like comment subscribe dan satu lagi nih buat teman-teman yang mau aku buat video apalagi kalian komen aja di kolom komentar atau DM Instagram aku renee underscore 1895 dan buat teman-teman yang enggak mau ketinggalan sama video-video terbaru aku jangan lupa di subscribe dan dinyalain lonceng notificationnya biar teman-teman enggak ketinggalan video terupdate aku jadi sampai sini dulu vlog hari ini dan buat teman-teman udah klik videonya thank you banget thank you banget and thank you banget and see you by the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh